Kita beralih ke bursa Eropa. Ya, lain halnya dengan Eropa, bursa saham Eropa justru menghijau pada hari pertama perdagangan di tahun 2021 ini. Ya, meski ada kekhawatiran atas meningkatnya jumlah kasus virus corona di seluruh dunia, namun bursa saham Eropa justru menghijau pada hari pertama perdagangan tahun ini. PAN Eropa Stock 600 ditutup naik 0,67% atau 2,66 poin menjadi 401,69. Ya, pemilik Ledbrokes Intain melambung 25% setelah perusahaan betting and gaming tersebut mengkonfirmasi tawaran pengambil alihan dari MGM Resource International. Sementara Inggris mulai meluncurkan vaksin virus corona yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford pada Senin dan ini menandai langkah dalam pertempuran global melawan pandemi. Ya, secara global lebih dari 85 juta kasus pandemi COVID-19 telah dikonfirmasi. Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah Eropa. Ya, di Jerman kita lihat DAX naik tipis saja 0,06% menjadi 13.726, kemudian FTSE Inggris juga naik 1,72% menjadi 6.571, kemudian CSE 40 Perancis mengalami penguatan sekitar 0,68% menjadi 5.588.